Saya Jenderal TNI Anumberka Ahmadiyani. Selain Jenderal Nasution, sayalah orang yang paling diincar PKI. Karena saya tegas menolak dibentuknya angkatan kelima. Saat malam penculikan itu, saya dibangunkan oleh anak laki-laki saya. Dan memberi tahu saya bahwa di luar rumah sudah ada banyak sekali tentara. Setelah saya bertemu dengan mereka, saya diminta untuk menghadap ke istana. Dan ketika saya berbalik badan untuk mengganti pakaian, alamah mereka langsung menembaki tubuh saya dari arah belakang. Biarlah saya berkorban untuk negara ini sekarang giliran kalian. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita ini. Saya Mai Jend, TNI Anumberta Sutoyosi Sumi Harjo. Saya salah satu korban G30 SPKI dalam keadaan hidup. Saat saya dibawa ke daerah lubang buaya. Di sanalah saya mengalami penyiksaan hebat. Dipukul, dipopor, dan setelah itu mereka menembaki bagian tubuh saya. Setelah itu mereka membuang jasad saya ke lubang sumur itu. Mereka itu memaksakan kehendak mereka dengan memfitnah kami. Dengan adanya Dewan Jenderal yang akan memberontak kepada pemerintah. Kami ini prajurit TNI sudah disumpah untuk setia kepada negara. Maka tak perlu diragukan lagi kesetiaan kami kepada pemerintah dan NKRI. Komunis-komunis itulah pemberontak yang sebenarnya. Saya Kapten Anumberta Pir Andris Tendian. Saat operasi Dwi Kora, saya mendapat tugas sebagai intel. Setelah operasi itu selesai, saya dipanggil untuk bertugas sebagai ajudan Jenderal Nasution. Saat terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, dan saat pasukan penculik mengepung kamar saya, dan mereka bertanya pada saya, dimana Nasution? Dan saya menjawab, saya ajudan Nasution. Saya tetap dibawa ke lubang buaya karena yang terdengar oleh mereka, saya menjawab, saya Nasution. Maka dari itu saya dibawa. Tapi saya ikhlas karena saya memang rela berkorban untuk negara. Saya Maijen TNI Anumberta R. Suprapto. Awal masa pendudukan Jepang, saya pernah dipenjarakan oleh tentara Dainipong. Ketika saya masih menjadi siswa akademi militer di Bandung. Setelah proklamasi, saya ikut berjuang melawan tentara Dainipong. Dalam operasi itulah saya berkali-kali selamat dari kepungan tentara Dainipong. Tapi ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, saya justru gugur di tangan bangsa saya sendiri. Karena fitnah keji yang dilancarkan komunis itu. Tapi biarlah itu menjadi penutup rangkaian perjuangan saya. Demi tegaknya NKRI dan ideologi Pancasila. Lanjutkan perjuangan kami dan jangan beri kesempatan untuk komunis berkembang kembali di negara tercinta ini. Saya Letjen TNI Anumberta MT Haryono. Malam itu pasukan Cakra Birawa datang ke rumah saya dan meminta saya agar segera menghadap Presiden Soekarno di istana. Tapi karena kecurigaan istri saya begitu pula dengan saya, lalu istri saya mengatakan pada pasukan agar kembali pada pukul 8. Tapi permintaan istri saya itu ditolak oleh para pasukan pembawa. Maka dengan segera saya mematikan lampu kamar dan menyuruh istri saya pindah ke kamar sebelah dan saya menunggu penyerang pertama masuk ke kamar saya. Saat penyerang pertama masuk, saya berusaha merampas senjata yang dipegangnya, tapi saya tertembak oleh penyerang itu. Lalu jasad saya diseretnya keluar melalui pekarangan rumah dan dimasukkan dalam trap yang sudah menunggu di luar rumah untuk dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke sumur maut itu bersama rekan-rekan saya. Saya Mayjen TNI Anumberta DI Panjaitan. Saya menjadi target operasi G30S PKI karena keberhasilan saya dalam menggagalkan penyelundupan senjata dari RRC. Untuk PKI, guna mempersenjatai buruh dan tani. Pada malam penculikan itu, saya gugur ketika saya sedang memanjatkan doa. Pasukan laknak itu menembaki tubuh saya beberapa kali dan tubuh saya dibawanya ke lubang buaya untuk dimasukkan ke sumur maut itu. Tapi saya rela berkorban untuk negara dan membela ideologi Pancasila. Salam cinta saya untuk negara tercinta ini dan untuk anak istriku serta keturunanku. Semoga Tuhan selalu memberkati. Saya Letjen TNI Anumberta Siswondo Parmatu. Satu korban G30S PKI yang hidup dan saat saya dibawa ke lubang buaya malam itu. Setelah saya sampai di sana, saya mengalami penyiksaan. Dipukul, ditembak, hidup berapa bagian tubuh saya tanpa ampun. Sama seperti halnya Jendral Yani, saya menolak keras di bentuknya angkatan kelima oleh PKI itu. Juga karena saya menolak menekan adanya Dewan Jendral. Karena itu semua fitnah kejam dari mereka-mereka itu. Nanti mau cerita waktu malam penculikan itu. Waktu malam itu, adik lagi tidur sama papa mama. Terus tiba-tiba mama nutup pintu kamar karena ada tentara yang mau masuk. Terus tiba-tiba, dede udah digendong sama bibi. Dan dede lihat mama ngancarin papa ke arah belakang. Saat itu juga, adik ngedengar suara tembakan kenceng banget. Dan ternyata, adik kena tembakan dari senjata tentara itu. Adik waktu itu sempat bilang, Adik salah apa, papa? Setelah kejadian itu, adik sempat dirawat lima hari di rumah sakit. Bahwa adik diambil sama tentara-tentara yang datang ke rumah papa itu. Adik cuma berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Terima kasih telah menonton!